Gunung Akon Kaguya, gunung tertinggi kedua di dunia di luar benua Asia. Lebih lengkap tentang Akon Kaguya, inilah videonya. Akon Kaguya, atau kadang disebut juga dengan Sero Akon Kaguya, adalah gunung tertinggi di seluruh benua Amerika, baik Amerika Selatan maupun Amerika Utara. Gunung ini terletak di wilayah perbatasan negara Argentina dan negara Chile. Secara geografis, gunung Akon Kaguya terletak di wilayah yang dikenal sebagai Cordillera utama dari Pegunungan Andes di Provinsi Medoza, Argentina. Cordillera sendiri adalah bagian Pegunungan Andes yang membentuk batas antara Chile Tengah dan wilayah tetangga Argentina. Menjulang dengan ketinggian 6.961 meter di atas permukaan laut, Akon Kaguya yang berada di wilayah rangkaian Pegunungan Andes Selatan ini merupakan puncak tertinggi di benua Amerika Selatan. Akon Kaguya dibatasi oleh lembah yang dikenal dengan sebutan Faye de las Facas di utara dan timur dan Faye de los Horcones Inferior di barat dan selatan. Gunung dan daerah sekitarnya merupakan bagian dari taman provinsi Akon Kaguya. Gunung ini memiliki sejumlah gletser. Gletser terbesarnya adalah Fenty Square Horcones Inferior dengan panjang sekitar 10 kilometer. Akon Kaguya juga menjadi bagian dari kelombok jajaran Gunung 7 Puncak Benua atau yang lebih dikenal dengan Seven Summit. Dengan jajaran kelombok Gunung 7 Puncak Benua, Gunung Akon Kaguya merupakan puncak tertinggi di benua Amerika Selatan dan gunung tertinggi kedua setelah Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia dan benua Asia. Posisinya tersebut menjadikan Akon Kaguya sebagai gunung yang dituju oleh para pendaki profesional yang ingin mendapatkan predikat pendaki 7 Puncak Benua atau Seven Summiters. Di lansir National Geographic, Akon Kaguya merupakan puncak tertinggi di Western Hemisphere atau belahan bumi bagian barat dan Southern Hemisphere atau belahan bumi selatan, serta menjadi gunung tertinggi di luar benua Asia. Sebagaimana diketahui dalam hal wilayah pegunungan, benua Asia terkenal sebagai rumah bagi kelombok 14 gunung dengan ketinggian lebih dari 8 ribuan meter di atas permukaan laut yang dikenal dengan julukan The 14 of Ecto Saunders, termasuk Gunung Everest. Keempat belas gunung tersebut tersebar di wilayah pegunungan Himalaya dan Karakoram. Secara geologis, Akon Kaguya tersusun dari batuan yang terbentuk dari era Jurassic hingga Cretacus yang berusia antara 150 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Gunung ini terbentuk oleh subduksi lempeng naskah di bawah lempeng Amerika Selatan. Akon Kaguya dulunya adalah stratovolcano aktif dan terdiri dari beberapa kompleks vulkanik di tepi cekungan dengan laut dangkal. Namun, pada suatu saat di era Miosen, sekitar 8 hingga 10 juta tahun yang lalu, sudut subduksi mulai menurun, mengakibatkan penghentian pencairan dan lebih banyak tekanan horizontal antara lempeng samudera dan benua, yang menyebabkan patahan dorong yang mengangkat Akon Kaguya dari akar vulkaniknya, sehingga menjadikannya sebagai gunung berapi tidak aktif. Gunung Akon Kaguya dikenal juga sebagai Sentinel of Stone, yang dapat diartikan sebagai penjaga batu. Hingga saat ini, asal-usul nama Akon Kaguya sendiri tidak diketahui secara pasti dari mana asalnya. Namun, sebagian sejarawan percaya bahwa nama Akon Kaguya kemungkinan berasal dari bahasa asli Kueka, dari kata Anko Kahwak yang berarti penjaga putih. Bahasa Kueka merupakan bahasa kuno Kerajaan Inka, dan juga bahasa yang dituturkan oleh penduduk asli di wilayah Pegunungan Andes Tengah. Diperkirakan bahwa manusia pertama kali menyebar dari Amerika Utara ke Selatan sekitar 15.000 tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian, wilayah Akon Kaguya dan sekitarnya telah dihuni oleh beberapa suku kuno, seperti suku Araukanos, Aemara, Inka, dan Mapuchi. Meskipun gunung tersebut tidak disebutkan dalam sebagian besar legenda lama, mungkin karena jalur pendakiannya yang sulit untuk dijangkau, serta angin glasial kencang yang telah bertiup di gunung ini selama ribuan tahun, dan telah mencegah orang-orang biasa menjadikan gunung itu milik mereka sendiri. Namun, ada bukti bahwa suku Inka sangat menghormati gunung tersebut, dan mendakinya untuk mempersembahkan sesembahan kepada dewa-dewi mereka dari puncaknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan pada tahun 1947, di mana para peneliti menemukan sisa-sisa Gua Nako, yaitu sejenis unta tanpa punuh, ditemukan di antara dua puncak Akon Kaguya. Diperkirakan bahwa hewan tersebut dibawa ke sana sebagai sesembahan. Sejak saat itu, punggung bukit di antara kedua puncak tersebut, kemudian dinamai sebagai Cresto del Gua Nako. Upaya pertama untuk mencapai puncak Akon Kaguya oleh orang Eropa, dilakukan pada tahun 1883 oleh sebuah kelompok, yang dipimpin oleh ahli geologi dan penjelajah Jerman, yaitu Paul Gussfeldt. Legenda mengatakan bahwa dia menyuap beberapa penduduk setempat untuk menjadi kuli angkutnya, dengan menjanjikan mereka bahwa ada harta karun di gunung tersebut. Tim ekspedisi tersebut melakukan dua kali upaya untuk mencapai puncak, melalui punggungan barat laut, dan mencapai ketinggian 6.500 meter. Rute yang dia telusuri, sekarang menjadi rute standar untuk mendaki gunung Akon Kaguya. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1897, sebuah tim yang dipimpin oleh penjelajah Inggris, yaitu Edward Fitzgerald, mencoba mencapai puncak dengan menggunakan rute yang berbeda dengan yang digunakan oleh Gussfeldt. Namun sayangnya, hanya pemandu tim, seorang pria Swiss bernama Matthias Zurbriggen, yang berhasil mencapai puncak, karena anggota tim lainnya mengalami mabuk ketinggian tepat di bawah puncak. Pada percobaan terakhir sebulan kemudian, dua anggota ekspedisi lainnya, yaitu Stuart Vince dan Nicola Lanti, berhasil mencapai puncak pada tanggal 13 Februari. Sejak saat itu, Akon Kaguya menjadi salah satu gunung impian para pendaki, terutama bagi mereka yang ingin menaklukkan puncak tertinggi di masing-masing tujuh benua, yang dikenal dengan julukan Seven Summit. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan gunung ini, berikut adalah 10 fakta menarik tentang Akon Kaguya. Ada tiga rute utama menuju puncak Akon Kaguya, yaitu rute Normal, rute Polish Traverse, dan rute Gletscher Polandia. Rute yang termudah dan terpopuler adalah rute normal, yang kurang teknis dibandingkan dengan dua rute lainnya. Biasanya, kapak es dan tali, tidak diperlukan untuk rute normal dan Polish Traverse, tetapi diperlukan untuk rute Gletscher Polandia yang lebih sulit dan lebih teknis. Dalam istilah pendakian, pendakian non-teknis adalah pendakian yang dapat dicapai, tanpa menggunakan keterampilan atau teknologi khusus. Gunung Akon Kaguya relatif lebih mudah untuk didaki, jika dibandingkan dengan gunung-gunung di wilayah Himalaya. Gunung Akon Kaguya secara teknis, adalah gunung yang mudah jika didekati dari utara, melalui rute normal. Akon Kaguya bisa dibilang gunung non-teknis tertinggi di dunia, karena rute utara tidak benar-benar memerlukan tali dan peralatan khusus lainnya. Namun, meskipun pendakian normal secara teknis mudah, banyak korban meninggal terjadi setiap tahun di gunung ini. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya pendaki yang mencoba dan meremehkan resiko objektif dari ketinggian dan cuaca dingin yang merupakan tantangan sebenarnya di gunung ini. Dengan ketinggian hampir 7.000 meter di atas permukaan laut, Akon Kaguya adalah puncak tertinggi di luar benua Asia. Puncak ini diakini memiliki tingkat kematian tertinggi di antara gunung-gunung di Amerika Selatan. Dengan tingkat kematian mencapai sekitar 3 orang per tahun, gunung Akon Kaguya mendapat julukan sebagai gunung kematian. Terdapat lebih dari 100 orang telah meninggal di Akon Kaguya. Antara tahun 2001 hingga tahun 2012 saja, terdapat sekitar 33 kasus kematian di Akon Kaguya yang disebabkan karena cuaca ekstrim, serangan jantung, dan penyakit di ketinggian atau altitude sickness. Gunung Akon Kaguya juga pernah mencatatkan kisah sedihnya untuk Indonesia. Pada tahun 1992, dua orang pendaki terkenal asal Indonesia, yang bernama Norman Edwin dan Didik Samsu, kehilangan nyawanya ketika mencoba menggapai puncak Akon Kaguya. Kedua pendaki tersebut merupakan anggota dari tim ekspedisi puncak tujuh benua Universitas Indonesia. Akon Kaguya juga dikenal dengan keindahan pemandangan alam sekitarnya, termasuk lembah-lembah yang hijau, formasi batuan yang menakjubkan, dan gletser yang memukau. Pemandangan dari puncak Akon Kaguya menawarkan panorama yang luar biasa dari pegunungan Andes. Saat ini, Akon Kaguya menjadi salah satu gunung terpopuler di dunia dengan sekitar 3.500 pendaki yang mencoba menaklukkan gunung tersebut setiap tahunnya. Tingkat keberhasilannya sendiri berfluktuasi sekitar 60% setiap tahun. Dengan kegagalan mencapai puncak, sebagian besar disebabkan oleh masalah terkait ketinggian. Aklimatisasi yang tepat sangat penting untuk pendakian yang aman dan sukses. Pendakian ke Akon Kaguya biasanya memakan waktu sekitar 18 hingga 20 hari, termasuk waktu untuk aklimatisasi. Pendaki biasanya memulai perjalanan mereka dari kota Mendoza, yang juga merupakan pusat anggur terkenal di Argentina. Belakangan ini, Akon Kaguya juga telah menjadi incaran banyak pelari lintas alam. Atlet ketahanan terkenal di dunia, yaitu Kylian Hornet, menyelesaikan pendakian dan penurunan Akon Kaguya dalam waktu 12 jam 49 menit pada tahun 2014. Namun rekor tersebut berhasil dipecahkan dua bulan kemudian, yaitu oleh seorang warga Swiss Ecuador bernama Paul Ekloff. Dia menyelesaikan perjalanan pulang pergi dalam waktu 11 jam 52 menit, yang merupakan rekor terkini untuk pendakian penurunan tercepat Akon Kaguya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami.